Bagaimana kondisi terkini korban sudah bergabung bersama kami ada Pak Bayu, Pak Man Korban. Selamat siang Pak Bayu. Ya selamat siang Mbak. Baik Pak Bayu kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini AP? Kondisi terkini sudah lumayan membaik Mbak. Baik Alhamdulillah sudah mulai membaik ya Pak Man ya. Pak Bayu, apakah Pak Bayu ini tahu bagaimana kronologis dari kejadian? Iya Mbak, betulan pas kejadian itu saya ada di lepas. Baik, apakah betul memang penganean ini dilakukan oleh keluarga? Ada ayah dan juga ibu dan dibantu dengan nenek, kakek dan juga Pak Man? Iya betul Mbak. Baik, apakah dari pihak keluarga sempat mencurigai gerak-gerik dari keluarga ini? Kalau sejauh ini dari kejadian keluarga, kami milih keluarga ini agak-agak tertutup nih Pak. Baik, maaf kurang jelas Pak Bayu bagaimana? Ya jadi selama ini keluarganya ini agak-agak tertutup. Keluarganya agak tertutup ya Pak ya? Baik, Pak Bayu dari kronologis tadi singkat yang sempat Anda ceritakan ini kan videonya viral begitu. Dan juga dilihat oleh banyak keluarga bersifat ada sesuatu yang mengerikan begitu. Anda bisa ceritakan tidak bagaimana sebenarnya apakah memang betul ayah dan ibu itu mohon maaf mencongkel mata dan membuat kondisi apa saat ini? Nyaris buta. Betul Pak, betul. Jadi kami itu kan habis dari mengkuburkan kakak, kakaknya korban. Setelah pulang dari kuburan, kami dengar jeritan si anak ini. Dan kondisi ibu korban juga dalam mengeluarkan kesadaran. Katanya dia melihat sesuatu di matanya. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan. Cuman kan sudah tidak logis lah penanganannya. Dia sampai mencongkel matanya. Bahkan dibantu oleh bapak korban, paman sama kakek korban. Baik. Yang berinisiatif untuk mencongkel mata dari AP ini siapa sesungguhnya Pak? Ibu korban. Ibu korban sendiri? Iya. Kemudian dibantu oleh ayah dan juga nenek, kakek dan juga paman? Kakek sama paman. Kakek dan paman. Iya. Kondisinya mereka membantu dalam hal apa Pak ketika kejadian? Sudah dalam badan berhalusinasi Pak. Berhalusinasi? Pengakuannya hilang kesadaran melihat sesuatu di mata AP kemudian mencokkel matanya seperti itu? Iya betul Pak. Baik. Adakah keluarga lain begitu yang melihat kemudian menolong AP pada saat itu? Pada saat itu lagi banyak orang, banyak keluarga. Kan posisi lagi dari kuburan. Cuman yang kebetulan ada di situ itu ada seorang keluarga yang dikentara. Dia menolong korban pertamanya. Tapi pihak keluarganya berusaha menghalangi. Apa yang dikatakan oleh keluarga saat itu Pak? Katanya jangan-jangan. Biarkan Bapaknya di... Baik. Berusaha menghalangi. Kemudian berhasil menolong AP? Itu kita evakuasi ke yang kenalkaninya Mbak. Jadi saya beri kasih untuk memanggil pemasarakat dengan Mbak Bincuanya. Biar kami dapat bantuan dari situ. Baik. Setelah toko masyarakatnya sudah datang, ya langsung kita bawa lariananya. Baik. Betul tidak Pak Bayu, ada pengakuan dari ayah begitu atau yang membantu pengendayaan itu bahwa kejadian ini, pengendayaan ini dilakukan karena pesugihan? Benar Mbak. Terus ibunya, ibunya sendiri kan sudah ada di rumah sakit jiwa. Dan dia di sana terus berada kriak. Tumbal, tumbal. Dia minta kayak minta tumbal. Baik. Untuk apa Pak? Tumbal untuk apa? Buat itu, buat pesugihan ya katanya. Untuk pesugihan? Iya. Sebelumnya dari KKAP juga begitu meninggal dunia. Apakah itu juga ada pengakuan dari keluarga? Karena Pak Sulihan? Iya, menurut informasi. Katanya ini di CKKI garam 2 liter. Baik. Kondisi dari keluarga yang merupakan pelaku pengendayaan ini, bagaimana Pak? Apakah memang sudah diperiksa polisi dan di proses hukum? Sudah di proses hukum. Baik. Pak Bayu, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga. Cepat sembuh, cepat membaik, dan terus didampingi juga untuk KKAP. Terima kasih Pak Bayu. Iya, Pak. Iya, iya. selamat menikmati